Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Wety Diyuningsih kali ini kita masih membahas bab kelas 11 tentang sistem ekskresi yaitu pada materi alat ekskresi kulit oke disimak baik-baik ya yang akan kita bahas kali ini adalah alat ekskresi yaitu kulit kulit atau integumen adalah organ yang mengekskresikan zat-zat sisa melalui keringat komposisi keringat adalah air garam mineral terutama natrium klorida NACL urea minyak asam dan sisa metabolisme sel selanjutnya kita akan membahas faktor yang mempengaruhi jumlah keringat yang pertama adalah jenis kelamin yang kedua aktivitas tubuh yang ketiga suhu tubuh dan lingkungan yang keempat makanan yang kelima kondisi kesehatan nah sekarang kita akan bicarakan tentang struktur kulit bisa kalian perhatikan ya nah bagian-bagian dari kulit yang A itu adalah epidermis atau kulit ari yang B dermis atau korium atau kulit jangan yang C hipodermis yaitu bagian subkutan D adalah pori-pori E kapiler darah F kelenjar keringat atau glandula subdoviria yang G kelenjar minyak atau glandula sebacea yang H adalah rambut sekarang kita akan bahas fungsi kulit yang pertama sebagai alat ekskresi keringat fungsi kulit yang kedua yaitu pertahanan terluar tubuh dari lingkungan yang merugikan fungsi kulit yang ketiga adalah pengatur suhu dan pengeluaran air tubuh yang keempat adalah tempat penyimpanganan cadangan lemak fungsi kulit yang kelima adalah alat indra peraba selanjutnya kita akan membahas mekanisme produksi keringat pada kenaikan suhu tubuh mekanismenya yang pertama adalah kenaikan suhu tubuh menyebabkan meningkatnya suhu darah mekanisme yang kedua tubuh menyebabkan suhu tubuh dengan cara fasodilatasi atau pelebaran kapiler darah di sekitar kulit sebagai tempat pengeluaran panas mekanisme yang ketiga adalah epidermis kulit yang panas kemudian didinginkan oleh keringat yang menyebabkan suhu tubuh kembali normal selanjutnya kita akan membahas mekanisme produksi keringat pada penurunan suhu tubuh mekanisme yang pertama adalah penurunan suhu tubuh menyebabkan turunnya suhu darah mekanisme yang kedua tubuh menormalkan suhu tubuh dengan cara fasokonstriksi atau penyempitan kapiler darah di sekitar kulit agar memperlambat pengeluaran panas nah demikian tadi materi tentang alat ekskresi yaitu kulit selanjutnya kita akan membahas gangguan pada sistem ekskresi manusia jangan lupa like dan subscribe ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih